Ini justru merespons Bang Jokowi-nya, langkah Kaisang maju di Pilkada nih. Dia bilang tugas orang tua hanya mendoakan Bang, ini statementnya hampir sama nih Bang, sama yang sebelumnya, sama anak yang sebelumnya. Gimana Bang Henry melihat ini Bang, komunikasi Pak Jokowi, komunikasi politik Pak Jokowi yang seperti ini nih, gimana Bang? Ya kalau menurut saya, tidak ada yang berubah lah dari Pak Jokowi, harusnya kan kita menilainya paham gitu. Jadi maksudnya karena Pak Jokowi bilang atas maksudnya bawah. Jadi kalau Pak Jokowi bilang tidak merestui atau jangan, artinya silahkan dan mendukung gitu ya. Jadi ya dengan hal ini terbukti sekali lagi, maka sisa dari perjalanan Pak Jokowi yang tinggal beberapa bulan lagi ya kita harus mengenai begitu juga gitu. Jadi kalau ada keputusan-keputusan yang ya emang gak pas ya, emang begitulah dia. Sekarang kan lagi pusing juga Pak Jokowi karena gagal berkantor di IKN ya. Padahal waktu itu dia bilang, wah saya akan berkantor di IKN. Jadi kembali ke Mas Kaisang, ya sekarang kita tinggal lihat apakah Mas Kaisang di Jakarta atau Jawa Tengah gitu. Terus kemudian selain itu, selain Jakarta dan Jawa Tengah, kalaupun di Jawa Tengah, apakah dia akan jadi nomor dua atau jadi nomor satu kan gitu kan. Jadi kita tinggal lihat itu saja dan mudah-mudahan saja setelah Kaisang ini maju, ya selesai juga gitu. Untuk keinginannya jangan ada yang lain lagi lah yang dimanjukan.